Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kalsel periode 2022-2027 resmi dilantik Kamis Siang. Ketua Umum Kadin Kalsel Sinta Laksmi Dewi beserta puluhan anggotanya dilantik dan disumpah oleh Ketua Umum Kadin Indonesia disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran Forkopimda. Kendati baru dilantik namun Kadin Kalsel sudah melakukan berbagai kegiatan sejak 2022 lalu. Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia meminta Kadin Kalsel berkontribusi mengisi ruang ibu kota negara yang tengah dibangun, salah satunya menjadi penyuplai kebutuhan pangan di IKN mengingat pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan mencapai 5,6 persen selama periode 2022. Sementara sesuai arahan Ketua Umum Kadin Indonesia, Kadin Kalsel memastikan siap berkontribusi untuk memajukan UMKM hingga merambah ke dunia industri. Bukan hanya itu, Kadin Kalsel juga menopang kebutuhan ibu kota negara di provinsi tetangga, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Oleh karena itu, Ketua Umum Kadin Kalsel juga meminta dukungan dari Kadin Indonesia untuk turut mendatangkan investor ke Kalsel dalam hal revitalisasi di segala sektor tersebut, agar lebih profesional dan modern. Ketua Umum Kadin Ini menjadikan bahwa Kalimantan Selatan ini adalah berfungsi dari banyak pembangunan dari Kabupaten Selatan. Jadi, di reka, di reka, di reka, ada juga banyak program-program untuk bagian semangat-semangat. Tentu, dari Indonesia atau juga. Saya memang dari kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke Al-Gubator untuk bisa mereditalisasi secara luar biasa sektor pertanian, perikanan, peternakan. Karena kita memiliki lahan yang cukup luas di Kalimantan Selatan dan juga sebagai penyangga utama dari UKM. Untuk itu, kita tidak bisa bekerja sendiri, maka kita harus kolaborasi dengan pemerintah dan juga dukungan dari UKD Indonesia kiranya bisa membawa investor berkait dari bidang pertanian, peternakan ini sehingga bisa dilaksanakan secara profesional dan modern. Sehingga bisa low cost, tapi juga bisa. Karena saat ini kan kita masih mengimport juga telur ya, dari Pulau Jawa dan lain-lain. Kita harapkan nanti ada suara-suara pada kansal, kemudian juga bisa menyebabkan ke daerah tertentu. Pusatnya ini prioritasnya apa, Bu? Yang mau prioritasnya apa? Prioritasnya itu ya, pertanian, peternakan juga, prioritasnya. Kemudian juga UMKM kita akan kita harapkan bisa naik kelas. Karena UMKM ini arti kita bisa membuat UMKM ini nanti menjadi sektor-sektor yang merupakan ke dunia, industri. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Kadin Kalsel tentang pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu juga dilakukan penandatanganan prasasti hibah berupa satu unit oksigen generator kepada RSUD Ulin dan RSUD Idaman Banjarbaru oleh Ketua Umum Kadin Indonesia. Di akhir kegiatan, Paman Birin beserta Ketua TPPKK Kalsel Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua DPRD Kalsel turut menyerahkan bantuan kepada anak yatim.